Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalan, nama saya Jafar Demasi Arunye Saya akan membacakan surah Al-Alaq A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi Rabbika الذي khalq Khalq Al-Insan Min Al-Alaq Iqra' wa Rabbika Al-Aqram Al-Idi Al-Lama Bil-Qalam Al-Lama Al-Insan Ma Lam Ya'lam Kala In-Nal-Insan La-Yazhuah Al-Raha'u istagnah Al-Inam Ya'lam 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 Yana'at Sebut nama Rabmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabmullah yang memulia. Yang mengajarkan manusia dengan penat. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak sungguh manusia itu benar-benar melempui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Rabmullah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu menusahkan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak sungguh jika dia tidak berhenti berbuat kelemikian. Niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Yaitu ubun-ubun orang yang merusakkan dan neraka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat zabaniya penyiksaan orang-orang bersosa. Sekali-kali tidak janganlah kamu patuh kepadanya dan sujud serta dukatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah atas segala firmannya. Tahukah sahabat bahwa Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang sampai kepada Rasulullah SAW. Surat Al-Alaq ini berada pada Juz 30 dan tergolong ke dalam Surah Maqiyah. Al-Alaq memiliki arti segumpal darah dengan menekankan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan kempurnaan dan meminta kita untuk selalu bersyukur dan taat kepadanya. Dari lima ayat yang diturunkan dapat diambil kesimpulan bahwa manusia diciptakan tidak semata-mata hanya diterunkan ke bumi dan menjalani hidup seperti biasa. Melainkan kita juga diperintahkan untuk mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Masya Allah semoga kita dapat istikamah menjalankan setiap perintah yang diberikan Allah SWT. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!